Meski masuk daerah dengan jumlah kasus corona tertinggi di Jawa Timur, ribuan warga Surabaya tetap melaksanakan sholat idul adha di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara di Aceh, warga melaksanakan sholat id tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Sholat idul adha digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Di mulai pukul 6 pagi, sholat dihadiri warga dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Kapasitas masjid juga dikurangi dari 50 ribu jamaah menjadi 5 ribu saja. Selain itu, para jamaah juga harus melakukan registrasi diri secara online di website masjid. Pelaksanaan sholat id di Masjid Al-Akbar ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan wakilnya Emil Elis Tianto Darda. Khofifah juga meninjau kurban yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Format yang tadi dilakukan, teman-teman melihat bagaimana sholat idul adha di Masjid Nasional Al-Akbar dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, bahkan kemudian jamaah pun pakai ID card sebagai penanda bahwa basis soft mana menggunakan ID card dengan tali warna apa. Itu adalah kehati-hatian yang dijaga. Masjid Al-Akbar Surabaya menerima 26 ekor sapi kurban dan 76 kambing kurban yang akan disembeli pada Sabtu pagi. Salah satunya sapi yang diberikan Presiden Joko Widodo yang berjenis peranakan Ongole dengan bobot 1,4 ton yang dibeli dari Kabupaten Gresik. Sementara itu, ribuan warga di Kabupaten Aceh Barat Aceh Jumat pagi melaksanakan ibadah sholat idul adha 1441 Hijriah tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ribuan jamaah ini sholat tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Padahal pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengimba warganya untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 meski wilayahnya masih masuk zona hijab. Kasus positif COVID-19 di Aceh kini meningkat dengan total 312 kasus positif dan 12 meninggal dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dunia, di sana terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.